Pemirsa sejumlah armada bus mudik dinyatakan tidak layak jalan setelah dilakukan pemeriksaan ramcek oleh petugas gabungan dari Dishub dan Satlantas Polres Cimahi di kawasan Baros, Kota Cimahi pada Selasa Siang. Bus yang tidak layak jalan tersebut pun dilarang membawa pemudik. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan TNI Polri melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke perusahaan otobus atau PO di kawasan Baros, Kota Cimahi pada Selasa Siang. Satu persatu armada bus yang akan diproyeksikan menjadi angkutan lebaran tahun ini diperiksa mulai dari rem, ban, dan surat kelengkapan administrasi bus. Dalam sidak kali ini petugas menemukan satu bus mudik tidak layak jalan karena ada masalah di bagian rem dan ban. Selain itu juga ada satu bus yang surat administrasinya tidak lengkap. Bus-bus yang tidak layak jalan ini dilarang beroperasi mengangkut pemudik sebelum bus tersebut diperbaiki. Kelayakan daripada kendaraan penumpang berkaitan dengan rencana pemudik yang dipergunakan untuk pemudik bersama. Untuk sementara ini kita temuannya hanya di administrasi, kelengkapan administrasi hanya ada satu kendaraan yang memang tidak bisa jalan karena berkaitan dengan rem, ban, dan lain-lain. Bus-bus jalan barus ini kami lakukan secara rutin apalagi mengingat sekarang akan bus-bus ini akan digunakan untuk arus mudik masyarakat. Ini betul-betul sangat penting dan sangat bagus ide pengecekan rem cek ini untuk mengecek seberapa layaknya bus ini untuk bisa nanti dipakai untuk kendaraan. Petugas Gabungan pun akan terus melakukan ram cek ke terminal dan res area di masa angkutan mudik lebaran tahun ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang yang akan ke kampung halaman.